Sekarang sampai alaman Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yukaduh Dikatakan oleh para ulama Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Tetap sebuah paku di sebuah kayu, sebuah bambu atau kayu, sebuah kayu tetap ada di sebuah kayu. Kemudian yang kedua kalimatnya sebuah paku tetap berada di sebuah kayu. Syaraan secara syara hukum agama yang disebut dengan menjadikan materi yang ada nilainya. Benda yang ada nilainya sebagai jaminan. Bidainin dengan sebuah hutang, jadikan barang yang ada nilai harganya sebagai jaminan. Bidain buat ngambil hutang. Kan begitu gadai-gadai ya? Kita punya barang, kita taruh ke sebuah tempat, kita gadai. Kita dapat hutang. Nah hutang itu disebut dengan gadai. Jadi gadai barang yang kita taruh di sebuah penggadaian. Dapat hutang. Kemudian yustawfabi minaha inda ta'udu wafaihi. Ditunaikan daripadanya ketika sulit untuk menunaikannya. Ternyata kan ya? Ketika ada itu seperti itu. Menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan dengan sebuah hutang. Yang akan ditunaikan daripadanya ketika sulit untuk menunaikannya. Syarhut ta'lifi. Penjelasan dari ta'lifi atas. Jadi yang paling gampang kita punya barang. Tawa ke tempat penggadaian. Kemudian dapat duit. Nah itu yang ditanggur. Nah disebut dengan gadai. Namanya itu. Menjadikan barang kita yang kita punya sebagai hutang. Kita kasih barang kita. Dapat duit sebagai hutang. Nanti dibalikin ke duit. Sebut dengan rahnu. Sekarang syarhut ta'lifi. Definisinya dijelasin. Alhamdulillah. Jal'u a'inim. A'ila buddha'an yakudha' paruhmu a'inan. Wajib. Mesti. Yang digadai adalah muslim a'inan. Muslim barang. Tidak bisa yang lainnya itu. Harus barang. Apaan ini? TV, kulkas, televisi, kemudian komputer. Apaan ini? Itu harus a'inan. Harus barang. Khorajabihi. Tidak termasuk dengan barang. Ma'fidikmati. Yang ada pada tanggungan. Walayasihur rahmuhu. Tidak sah untuk digadaikan. Gak bisa itu. Yang ada pada tanggungan. Itu tidak sah untuk digadaikan. Digadaikan. Wa khorajakadarika al-manta'atu. Tidak termasuk oleh manfaat. Gak bisa. Menggadaikan manfaat barang. Gak bisa. Harus barang. Walayasihur rahmuhu. Maka tidak sah menggadai manfaat barang. Jadi barang yang ada pada tanggungan. Gak bisa digadaikan. Atau. Menggadaikan manfaat barang juga. Tidak bisa digadaikan. Gak bisa. Jadi bukan barang yang kita punya. Tapi tanggungan. Artinya apa itu. Ini barang kita sewa dari orang lain. Atau. Ini barang adalah barang muncul orang lain. Gak bisa digadai. Jadi harus barang yang bukan timah. Bukan pada tanggungan. Yang kedua. Gak bisa kita menggadaikan manfaat daripada barang. Barang. Tidak bisa diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu yang bilang. Ja'lu'aynif. Menjadikan barang. Jadi harus bentuknya. Yang digadaikan. Marhun adalah barang bentuknya. Maliyatir. Kemudian. Menjadikan barang yang bernilai. Ada harganya. Mesti. Yang digadaikan. Maliyatir. Maliyatir. Harus berupa harta. Boleh. Yang tidak ada nilai harta. Harganya. Gak boleh. Falayasir qur'anul a'yanin. Najis. Jati. Tidak sah menggadaikan barang yang najis. Contohnya. Kalkalbil muallami. Kan anjing najis. Anjing yang terlatih. Gak bisa digadai. Karena hukumnya najis dia. Wasirji ini. Kupuk. Kupuk. Yang dari kotoran binata. Gak bisa. Gak lain. Kemudian. Wanjil dilmaidati. Kulit daripada bangkai. Gak bisa. Fahadih. Ihkososotu. Ini semua disebut dengan. Ihkososotu. Jadi gak bisa. Gak bisa menggadaikan barang yang sifatnya. Najis. Walatusam ma'am. Ini bukan namanya mal. Ini bukan mal tuh. Anjing yang terlatih. Bukan mal. Sirjin keput. Bukan mal. Kemudian kulit bangkai. Bukan mal. Itu disebut dengan. Ihkososotu. Walaukudah. Nanti kalau kita dengar kalimat. Ihkososotu. Berarti adalah contohnya. Anjing yang terlatih. Kemudian pupuk. Kemudian kulit daripada bangkai. Itu bukan mal. Bukan harta. Tidak sah untuk menjadikan sebagai barang gadaya. Walaukudda antakuna mutamawalata. Dan harus. Barangnya. Barang yang mutamawalah. Yang bernilai. Ada nilainya. Ada harganya. Walaukudda antakuna mutamawalata. Tidak sah. Menggadai barang yang tidak bernilai. Tidak ada harganya. Contoh. Kahabbatai purrin. Seperti dua biji gandum. Nggak ada nilainya tuh. Nggak bisa tuh. Menggadaikan tiga beras. Tiga bukit beras. Nggak bisa. Karena dia adalah barang yang tidak ada nilainya. Bayar mutamawalata. Jadi harus. Barangnya. Barang yang maliah. Harus yang bernilai. Ada harganya. Kemudian. Sebagai jaminan. Menjadikan barang ini sebagai jaminan. Barang sebagai jaminan. Laptop yang kita punya jaminan. Yatawakufu bihal murdainu. Yatawakufu bihal murdainu. Yang percaya dengan itu barang. Yang sebagai jaminan. Al murdain. Orang yang menerima keadaian. Jadi ada al rahin. Ada al murdain. Rahin. Orang yang menggadaikan barang. Al murdain. Orang yang menerima. Yang menerima barang keadaian. Jadi orang yang menerima barang keadaian. Percaya dia itu. Terhadap barang yang memang. Jadi kan sebagai barang jaminan. Wal-rahmu milalwazaiq il-Talatatilladih. Ya. Dan rahin termasuklah. Kepercayaan. 3 kepercayaan. Yang pertama. As-shahadatu. Kesaksian. Wal-rahmu. Kedua rahin. kelihatan rahan tiga tuh jadi rahan takut tiga pertama syahadat yang kedua yang ketiga adalah adalah was Allah Umma kau tak berkata suhu ayat ayat ala alihi wa sahbihi alhamdulillah subhanatallahumma asyadu anla ilaha ilaha antah astagiruqa wa aturhu ilayki alhamdulillah alami amin lah Alhamdulillah Ala Barakatillah Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabi Alik 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 Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh